Selamat pagi Tribuners, apa kabar? Semoga Anda tetap sehat dan bahagia. Hari ini, Senin 19 Februari 2024, Tribun Jatim Network akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Jawa Timur. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika mengimbau masyarakat tetap waspada. Karena hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai dengan petir dan angin kencak sesaat akan terjadi di wilayah Jawa Timur. Sejak pagi hari, hujan ringan mengguyur Sumeneb dan Sidoarjo. Sementara itu, cuaca cerah berawan mendominasi wilayah Jawa Timur. Siangnya, hujan petir berpotensi terjadi di Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Jombang, Jember, Kota Mojokerto, Ponorogo, Situbondo, Surabaya, dan Trenggalek. Selain itu, hujan ringan masih turun di wilayah Tulungagung, Sumeneb, Sidoarjo, Sampang, Pamekasan, Pacitan, Nganjuk, Ngawi, Magetan, Lumajang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Blitar, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Kediri, Gersik, Bondowoso, Bojonegoro, Banyuwangi, dan Bangkalan. Beranjak malam hari, hujan lebat disertai petir masih melanda Bangkalan, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten Pasuruan, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Lamongan, Lumajang, Magetan, Pamekasan, Sampang, Surabaya, dan Tuban. Hujan ringan kemungkinan menghampiri wilayah Batu, Gersik, Jombang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Probolinggo, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Nganjuk, Ngawi, Sidoarjo, Situ Bondo, dan Sumeneb. Pada selasa 20 Februari 2024 dini hari, Gerimis mengguyur Bondowoso, Jember, Kabupaten Mojokerto, Kota Madiun, Nganjuk, Pamekasan, Sampang, Trenggalek, dan Tuban. Ada pun wilayah lainnya berawan dan cerah berawan. Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.